Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam presisi SIA. Satuan Reserse Polresta Surabaya berhasil amankan 144.016,31 gram narkotika jenis sabu yang didapatkan dari jaringan narkotika antarprovinsi. Dalam pengungkapan kasus ini, dua orang yang merupakan suami istri ditangkap dan satu orang masih dalam daftar pencarian orang. Satuan Reserse Polresta Surabaya berhasil mengamankan 144.016,31 gram narkotika jenis sabu jaringan antarprovinsi Sumatera, Jawa. Pasangan suami istri berinisial MP, laki-laki 30 tahun, dan RT, perempuan 28 tahun, ditangkap lantara menjadi kurir narkoba antarprovinsi, sedangkan satu orang berinisial K masih dalam daftar pencarian orang. Kapolai Jawa Timur Irjenpo Imam Sugihanto mengatakan, dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 2,1 juta nyawa berhasil diselamatkan. Kemudian kalau kita konversi hasil penangkapan ini, kurang lebih kalau dirubiakan ada 100,8 miliar, dan kalau kita konversikan ke jumlah manusia sebagai pengguna, itu ada kurang lebih 2,1 juta nyawa manusia. Alhamdulillah kita bisa selamatkan 2,1 juta nyawa yang kalau menggunakan barang ini, rekan-rekan akan mengataui dampaknya. Sementara itu, Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Polpas Marocu mengatakan, pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu ini berawal dari informasi tim Satres Narkoba, Polres Tabes Palembang. Yang menjadi kronologis di dalam pengungkapan ini, di mana diawali dari Satres Narkoba, Polres Tabes Surabaya, mendapatkan informasi dari tim Satres Narkoba, Polres Tabes Palembang. Informasi yang ada ini, ini dikelola secara bersama-sama, untuk melakukan pendalaman khususnya yang ada di Surabaya. Maka pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, telah diamankan seseorang dengan inisial MT, beserta istrinya dengan inisial RT. Dan pada saat dilakukan pengamanan dan penangkapan, didapatkan pada dirinya narkotika jenis sabu, sebanyak 1 bungkus plastik teh cina warna hijau, jenis sabu yang ada di depan rekan-rekan, dan 8 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, seberat total seluruhnya 1,1 kg. Berangkat dari hasil penangkapan ini, tim melakukan pendalaman, baik secara informasi dan data, dan melakukan analisis terhadap informasi yang ada, sehingga didapatkanlah suatu informasi, bahwa masih ada rangkaian barang bukti yang mereka belum sempat untuk diedarkan dan dikirimkan ke wilayah Surabaya. Maka pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekirap pukul 08.00, tim berangkat ke wilayah Sumatera Utara di Pores Asahan. Dan di sana kita berkoordinasi dengan jenis sabu yang ada di depan dari Pores Asahan. Mereka untuk meminta bekerja dan bungkus plastik dan pengamanan berisi narkotika di sebuah rumah kontrakan, di Jalan Tawes, Kaupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan pada saat itu ditemukan sebanyak 134 bungkus plastik teh Cina yang berwarna merah, ini yang berada di depan rekan-rekan semua, ini berisi narkotika jenis sabu. Dengan berat, keseluruhannya adalah 142 kilo. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Humas Polres Sabu Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Polres Ponorogo menggelar farewell parade atau tradisi penyambutan dan pelepasan Kapolres Ponorogo dari AKBP Wimboko kepada AKBP Anton Prasetyo. Kegiatan ini bertempat di Mako Polres setempat pada hari Selasa 19 Desember 2023 lalu. Tongkat Komando Polres Ponorogo berpindah dari tangan AKBP Wimboko ke AKBP Anton Prasetyo, ditandai dengan pengalungan bunga oleh anak TK Bayangkari dan Pedang Porak. Tradisi pisah sambut ini berlangsung istimewa. Pasalnya, tradisi ini diwarnai dengan penampilan tarian Reok Ponorogo, ciri khas tarian dari daerah ini yang uniknya dimainkan oleh anggota Polres Ponorogo. AKBP Anton Prasetyo sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Madiun. Sementara itu, AKBP Wimboko mengembang jabatan baru sebagai Wakapolres Tabas Surabaya. AKBP Wimboko mengaku mendapatkan respon baik dan dukungan penuh dari berbagai pihak selama 8 bulan bertugas di Ponorogo, mulai dari masyarakat, jajaran kepolisian, serta pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Prasetyo juga berharap mendapat respon dan dukungan seperti penjabat pendahulunya dan akan melanjutkan program-program yang sudah dicanangkan oleh AKBP Wimboko, serta bersinergi bersama stakeholder terkait dan masyarakat untuk membangun Ponorogo yang lebih aman dan kondusif. Tim Humas Polaris Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.